Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin walhamdulillahil maksud fi kulli bugyatin wa maramin wa amirin lanabit tawasul bi sayyidinal anami wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wala alihil fa'izin bi jannatid darissalami amma ba'd Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu ni'mat yakni nikmat iman, nikmat islam serta nikmat sihat walafiat dan tak lupa juga salawat berdasalam amirillah kita curahkan kepada nabi besar kita pelopor umat islam yakni habibana wa syafi'ina wa mulana muhammad sallallahu alaihi wassalam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang-terang sampai saat ini dunia adalah tempat cobaan dalam firman Allah SWT Quran Surat Al-Mukh ayat 2 yang artinya yang menjadikan hidup dan mati sebagai supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya yang maha perkasa lagi maha pengampun dunia sementara ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang kita baca tadi dunia adalah sebagai tempat ujian keimanan seseorang keimanan kita yang kadang setiap harinya diuji dengan berbagai cobaan contohnya adalah ketipa musibah kemiskinan sebuah kegagalan ditinggalkan dan lain sebagainya dalam cobaan tersebut iman kita beda-beda di uji oleh Allah SWT supaya manakah kita sambut menerima cobaan tersebut dan ingatlah halam Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak akan membandingi seorang di luar batas kemampuannya perlu kita ketahui bersama bahwa dunia ini adalah sebuah kenikmatan dan kepiluan bagi seorang mu'min yang artinya di dunia ini adalah sebuah penjara bagi orang mu'min Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat muslim dunia adalah penjara bagi orang mu'min dan juga bagi orang-orang kafir yang mana artinya adalah orang mu'min yang hidup di dunia ini bagaikan bagaikan dalam sebuah penjara yang mana kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang ada dalam penjara tersebut dan harus menyiapkan bekal yang cukup untuk untuk memperoleh kebebasan para jamaah sekalian perlu diingati bahwa tidak ada kenikmatan dan kebebasan yang mutlak kecuali telah maksudnya ke surga Allah sedangkan bagi orang-orang kafir dunia adalah surga bagi mereka apapun yang mereka inginkan apapun yang mereka lakukan tidak ada yang mengekangnya mereka benar-benar bebas melakukan kenikmatan yang ada di dalam dunia ini namun sayang-beribu sayang berbagai kenikmatan yang mereka lakukan di dunia ini tidak ada tidak ada artinya dengan siksaan siksaan Allah SWT di akhirat nanti na'udzubillahim zalik ma'ashirul mu'minina wal mu'minati rahimakumullah karena itulah tujuan Allah SWT menciptakan kehidupan dan kematian untuk memuji keimanan atas amal seseorang dan ingatlah para jamaah sekalian balasan di akhirat kelak akan disesuaikan dengan amal perbuatan semasa di hidupnya maka dari itu marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT agar kita mendapatkan karunia serta rahmat di sisinya amin amin demikianlah kultum yang dapat saya berikan semoga bermanfaat bagi kita semua apabila ada kata yang salah atau yang kurang dipahami mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah unzul makola walatang unzul makola syukran kasiran akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati